PASOKAN AIR BERSIH TERHAMBAT Pihak PDAM memastikan pengerjaan jalan dan pemindahan jalur PDAM tidak akan mengganggu pasokan. Itu karena PDAM sudah memiliki rencana untuk memindahkan aliran air yang terimbas pengerjaan terowongan. PASOKAN AIR BERSIH TERHAMBAT Meski sudah mendapat penjelasan PDAM, namun kecemasan warga belum sepenuhnya lenyap. Mereka berharap pasokan air benar-benar tidak terhambat. PASOKAN AIR BERSIH TERHAMBAT Nanti kalau misalkan tidak dapat air, ini mau dekat sama ada, lebaran, jadi kan khawatirnya itu. Tapi sampai hari ini belum ada gangguan sama sekali ya? Dada. Oh dulu, ada gangguan kalau bisa bocor aja gangguan, cuman kan diperbaiki lagi sama pihak kontraktor. Harapannya yang mudah tetap pancar lain di sana sama sini. Usai mendapat penjelasan dari PDAM, warga yang sempat berkerumun di sekitar proyek terowongan membubarkan diri. Iswanto melaporkan dari Samarinda.